karena itu tali itu kan gak sesuai sama sumber daya yang kita punya jadi harus disesuaikan ya terus ini kena-kena juga gerak itu beda cerita kalau itu keterbatasan dalam melakukan segmentasi pasar beban biaya yang besar ya karena membutuhkan riset riset dulu harus tahu terus memerlukan komitmen perusahaan sama memberikan informasi yang umum bukan individual jadi informasinya secara general nah ini pasar sasaran atau target jadi pasar sasaran atau targeting jadi masih ingat kan kalau segmentasi membagi membagi dalam beberapa kelompok nah kalau pasar sasaran ini yang akan kita tuju kelompok mana pasar sasaran itu oh alhamdulillah bisa masuk Pak Nani pasar sasaran itu kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan nah itu tadi sudah dipilih kelompok mana yang mau dilayani perusahaan ya terus tiga strategi perusahaan dalam menentukan target pasar ada undifferentiated differentiated sama concentrated marketing ada yang tahu gak bedanya undifferentiated differentiated sama concentrated yang tahu bedanya Oh ya Kelasnya ini sampai jam 12 aja ya Mbak-mbak Soalnya ini kan saya ngajarnya di dalam kamar Gak enak sudah malam Sama teman-teman main Nanti kita lanjutin jamat depan ya Oke Ada yang tau gak ini bedanya Undifferentiated, differentiated sama concentrated Jadi kayaknya ada yang jawab Siapa itu yang jawab What back? dengan pembeda oke nah ini kalau undifferentiated ya mbak ya hilang tadi jawabannya mbak Siti kalau differentiated itu pendekatan pemasaran tidak ada pembagian khusus atau segmen tertentu di dalam pasar jadi bisa melayani semua pelanggan itu untuk undifferentiated marketing approach jadi semua bisa dilayani, gak ada segmen-segmen tertentu, itu kalau undifferentiated terus kalau differentiated differentiated ini perusahaan mengidentifikasi beberapa segmen dalam pasar dan menerapkan pembaharan pemasaran yang berbeda nanti kita akan bahas bauran pemasaran itu atau marketing mix itu nanti kita bahas lebih lanjut nah kalau differentiated itu bauran pemasarannya beda terhadap setiap segmen yang berbeda itu differentiated nah kalau differentiated tadi tidak ada segmennya tidak ada segmennya pakai satu bauran pemasaran saja karena tidak ada segmen yang berbeda cuma satu top nah kalau differentiated itu segmennya beda bauran pemasarannya juga beda sesuai masing-masing segmen itu differentiated terus kalau concentrated itu ada beberapa segmen tapi bauran pemasarannya sama meskipun pasar terbagi dalam beberapa segmen perusahaan tetap menetapkan satu bauran pemasaran yang sama bagi setiap segmen paham ya jadi kalau undifferentiated dia tidak ada perbedaan segmen melayani semua masyarakat dengan satu bauran pemasaran tapi kalau differentiated ada beberapa segmen dan setiap segmen dia punya bauran pemasaran yang berbeda terus kalau concentrated itu ada beberapa segmen tapi bauran pemasarannya cuma satu paham? sampai sini ada yang mau ditanyakan oke kalau gak ada hari ini kita akhiri sampai disini dulu ya dibaca lagi modul 2 nya nanti kita lanjutkan minggu depan terus mbak Nani bisa lihat rekaman video jauh lah disini saya upload sama mbak Ayak minta tolong jangan lupa dibagi kelompoknya ya segera dikasih ke saya segera mungkin biar bisa segera saya mulai tugasnya oke sudah kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa lah cat lewat facebook ya gak lihat pipit ini gak apa-apa nanti saya kasih kok pipitnya disini nanti tugasnya mbak Nani tugas kelompokan presentasi minggu depan waktu TPM oke kita hari ini dulu sampai disini terima kasih semua jangan lupa kalau sudah bisa denger nanti kalau ada kelas berikutnya tinggal masuk aja kalau memang masih ke blog pluginnya bisa dicek lagi ya terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu Jumat Jepang oke oke ternyata 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 Terima kasih.